Panas, 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 panas Jadi selama 90 plus 6 menit pertandingan antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur Bukan soal gamenya yang berakhir imbang dua-dua ya Sama kuat ya Tapi masalahnya ini pelatih dan pelatih juga ikut panas di pinggir lapangan Entah siapa yang mulai Ya kalau dari si Gogo melihatnya Ya dua-duanya udah kena waktu kuning Terus di akhir pertandingan Terus saya ngerima dengan apa yang dilakukan sama konten Dimananya Dan pertandingan juga udah selesai Udah komplit udah beres Apain gitu Dia masih ngebawa emosi dia setelah pertandingan Come on man, respect lah Satu sama lain Uniknya Pemain-pemain Spurs dan Chelsea Di lapangan setelah pertandingan Setelah pertandingan mereka malas alaman Tuker Ada yang berapa yang tuker baju juga Tuker jersey ya Terus Ya Ken ngobrol sama si Sterling biasa lah Standar Cuma yang panas ya official Terutama Pelatih kepala ya Si Conte sama si Kucel Ya Panas lah gitu Tapi overall secara Di pertandingan tadi Memang Chelsea banyak banget Apa namanya Position ya Penguasaannya Gue akuin Spurs kali nikalah Secara position Tapi Ya Itu semua gak terlepas juga Dari Apa namanya Mungkin Strategi Atau Taktik Yang dipegang Conte itu udah pembaca Gitu ya Mungkin juga Dan gak tau juga ya Karena emang Kayaknya setiap Aliran bola yang Yang Coba dimulai Atau serangan-serangan Yang coba digelak Sama Spurs Itu selalu gagal Gitu Selalu gagal di tengah Dan akhirnya Chelsea bisa pressing Tinggi Gitu lah Dari Kalau gue perhatiin itu Dari menit 15 ke atas lah Itu udah kayak Gitu Sampai akhirnya Eee Eee Di menit Eee Gue lupa Mungkin 70-annya Eee Itu Son diganti Sama Eee Sorry Eee Iya Son diganti Sama Richa Lison Sesengung diganti Sama Eee Peris Karena sesengung Kelihatan banget Kalah Ya Kalah banget Sama Eee Rich James Sama Asal Eee Dan Juga Eee Banyak Eee Beberapa Sentuhan-sentuhan Yang memang Eee Gak bisa dikuasain sama Eee Pemain-pemain Spurs Akhirnya bola hilang Bola banyak hilang Setelah dibagi Ilang Dibagi Ilang Dibagi Ilang Dan Akhirnya Ya Setelah Perubahan Taktik Ya mungkin Formasi Juga Berubah Karena Richard Rison Masuk Bukan 4-3-2-1 Lagi Yang Seperti yang Di awal Strategiannya Udah berubah Ke 4-4-2 Karena Si Richard Rison Masuk Ini udah Otomatis Pake 2 Striker Dan Apa Pake 4-back Harusnya 5-back Tapi Kalau Dilihat Dari Golnya Yang Kedua 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 Chelsea Kita Udah Terlalu Banyak PD Jadi Setelah Kita Gol pertama Kita Terlalu Banyak PD Pengen Nge-pressing Terus Sementara Sementara Chelsea Lebih Mobile Pemain-main Akhirnya Rison James Bikin Gol Kedua Gitu Dan Ya Suka Nggak Suka Si Memang Apa Namanya Sebenarnya Gue bilang Materi Spurs Nggak Kalah Spurs Baik Spurs Bagus Tapi Lagi-lagi Memang Gara-gara Mungkin Taktiknya Udah Baca Dan Ya Mungkin Orang-orang Orang-orang Chelsea Udah Pernah Hire Dia Sebagai Pelatih Dan Bagaimana Isi Kepala Dia Ketika Dilonati Ya Mungkin Itu Salah Satu Faktor Sehingga Sebenarnya Apa Namanya Strategi Dia Rencana-rencana Dia Udah Gapang Terima Bersyukur Bersyukur Ada Hoibek Yang Bikin Goal Ada Juga Hurricane Yang Bikin Goal Lalu Sungguhan Di Menit-menit Akhir Di Sosmata Banyak Yang Sosmata Was Was Sosan Gebat Panas Oke Segitu dulu Mudah-mudahan Seperus bisa Lebih baik Bisa Meraih Hasil yang Maksimal Di pertandingan Berikutnya Yaitu Lawan Sekitar Lawan 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 20 Agustus Hari Sabtu Jam Setengah Tujuh Ya Mudah-mudahan Gue bisa Live Instagram Pertama Kalinya Lagian Siapa yang Mau nonton Ya Ada yang Mantan Yang Bagus Mungkin Gue bisa Jadi Manfaat Juga Buat Orang Yang Apa Namanya Yang Gak Bisa Nonton Jadi Bisa Lihat Reaksi Gue Pertama Fans Fans Spurs Oke Itu Dulu Review Pertandingan Antara Chelsea Melawan Tottenham Motspur Di Matchday Kedua Dengan Skor Akhir Dua Sama Dua Dua Oke Jangan lupa Like Subscribe Comment Kalau ada Kurang-kurang Boleh Kasih tau Di Comment Oke Sekitu Dulu Sampai jumpa Di video Berikut Sampai jumpa